Rupa tafsir. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Halaman 590 kalau kita percaya ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyaratul anbiya'i wal-mursalin wa ala alihi wa ashabihi acuma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita buka kajian ini dengan membacakan Umar Al-Quran Al-Fatihah. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ada yang punya kitab? Kalau enggak ada, biar saya bacakan, saya teruskan. Ada Ustaz, ada Ustaz. Hah? Ada Ustaz semuanya ada. Ada? Ada Ustaz. Oh iya, silakan. Nih, mulai baca. Bapak-bapak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuwollahu'ahad. Mukan itu, Pak. Keutamaan surat ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya. Ya, selanjutnya, keutamaan surat ini. Oh iya, Pak, saudara-saudara. Artinya aja, saudara-saudara, ya. Boleh, boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan surat ini. Surat Al-Ikhlas memiliki amat banyak keutamaan. Di antaranya adalah orang yang mencintainya akan dicintai Allah SWT. Dari Aisyah, Radio Allah, beliau berkata. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW mengutis seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimani yang lainnya di dalam shalatnya. Ia membaca. Dan mengakhiri bacaannya dengan Kulhuwollahu'ahad. Maka takkala mereka pulang. Mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda. Tanyalah ia mengapa melakukan itu. Lalu mereka bertanya kepadanya. Ia pun menjawab. Karena surat ini mengandung sifat Allah Rahman. Dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Lalu Nabi SAW bersabda. Beritahu dia bahwa Allah pun mencintainya. Hadis Rewayat Al-Bukhari Muslim dan An-Nasai. Orang yang mencintai surat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Dari Anas, Radio Allah, beliau berkata. Yang artinya. Seseorang atau sahabat dari kaum ansur mengimani. Shalat. Mereka, para sahabatnya lainnya di Mahajid Qubah. Setiap ia membuka bacaan di dalam shalatnya. Ia membaca sebuah surat dari surat-surat lainnya. Yang ia selalu membacanya. Ia membuka bacaan surat di dalam shalatnya dengan Sampai ia selesai membacanya. Kemudian ia lanjutkan dengan membaca surat lainnya bersamanya. Ia pun melakukan hal demikian itu di setiap arakaan shalatnya. Akhirnya, para sahabat lainnya berbicara kepadanya. Mereka berkata. Sesungguhnya engkau membuka bacaanmu dengan surat ini. Kemudian engkau tidak menganggap hal itu lebih. Hal itu telah cukup bagimu sampai engkau pun membaca surat lainnya. Maka, jika engkau ingin membacanya, Bacalah surat itu saja. Atau engkau tidak membacanya dan engkau hanya boleh membaca surat lainnya. Ia berkata. Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka untuk aku imami kalian dengannya. Maka aku lakukan. Namun, jika kalian tidak suka, aku tinggalkan kalian. Dan mereka telah menganggapnya orang yang paling utama di antara mereka. Sehingga mereka pun tidak suka jika mengimami shalat mereka. Mereka adalah orang selainnya. Sehingga kad kala nabi shalat salam mendatangi mereka. Mereka pun menceritakan kabar tentang itu. Lalu ia atau nabi bersabda. Wahai pulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan para sahabatmu? Dan apapun yang membuatmu selalu membaca shalat ini di setiap rakaat shalat? Dia menjawab, sesungguhnya aku mencintai shalat ini. Lalu rasul salam bersabda, cintamu kepadanya memasukkanmu ke luar surga. Iya. Surah Al-Ikhlas ini adalah merupakan surah yang mana membahas tentang masalah sifat Allah. Dan makna surah ini kan luar biasa. Seperti yang sudah kita kaji pada minggu yang lalu. Bahwa surah ini adalah merupakan kaitannya dengan akidah. Semuanya itu berkaitan dengan akidah. Kuluhu Allah, kuahad. Katakan Allah itu satu. Itu kan keyakinan kan? Gak bisa. Makanya ini bantahan kepada orang kafir. Ngatakan Tuhan itu tiga. Selebihnya. Kita sebagai umat Islam ya satu. Dasarnya adalah ayatnya ini. Yang kedua, kita gak boleh bergantung kepada siapapun. Kecuali hanya kepada Allah. Ini gak boleh kita bergantung kepada teman, bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada ini. Gak boleh. Karena Allah usabda. Ini kan berkaitan akidah juga. Termasuk adalah juga berkaitan dengan keyakinan Allah itu gak beranak. Lalu, kita harus juga meyakini dan tidak boleh menyerupakan Allah itu dengan segala sesuatu apapun. Tidak boleh menyerupakan Allah itu dengan sesuatu apapun. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara, itulah surah Al-Ikhlas. Ternyata surah Al-Ikhlas ini juga mempunyai keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Dan keutamaan ini, ya, adalah keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan lagi ulama, tapi bukan lagi yang lain, tapi Rasulullah yang menyampaikannya. Karena surah Al-Ikhlas ini ternyata memiliki, apa ya, amat banyaklah keutamaannya. Di antaranya adalah orang yang mencintainya, itu akan dicintai oleh Allah. Jadi, bisa bapak-bapak, saudara-saudara bayangkan. Orang yang mencintai surah Al-Ikhlas ini, itu dicintai oleh Allah. Makanya banyak ulama-ulama, ya, mengamalkan surah Al-Ikhlas. Banyak ulama-ulama mengamalkan surah Al-Ikhlas. Termasuk ada wirid kulhu, ada wirid kulhu itu. Yang dibaca kulhu saja. Baca kulhu itu. Kalau di kampung kami itu ada wirid kulhu. Baca kulhu Allah, wahad Allahus-saudara. Bahkan setiap meninggal itu, bukan dibilang kalau di mirin, kan dibilang tahlilan. Kalau di kampung kami disebut dengan membaca kulhu kita, yuk. Membaca kulhu. Membaca kulhu kita, yuk. Membaca kulhu. Ternyata memang dibaca kulhu saja. Kulhu Allah, wahad Allahus-saudara. Menjadi alami yulat. Hampir setengah jam kadang-kadang. Dan, bahkan ada ulama' lagi. Kulhu itu dijadikan sebagai ayat kedua setelah sholat. Setelah sholat dijadikan ayat kedua. Maksudnya, maaf. Di dalam sholat yang jihar, yang jiharnya, yang dikuatkan. Itu adalah dengan ayat kulhu. Sehingga ada ulama' itu, ya kalau dulu guru saya itu, waktu saya di tingkat SMP, tingkat senawi ya. Namanya, ya Allah maafirlahu, sedai namanya. Sedai. Jadi sedai itu mengajarkan kepada kami. Kalau beliau bilang, ya ini al-maklum ini. Jadi malam sinin itu, bacaannya itu, Surah ini, Quraysh. Li'ilafi Quraysh. Surah makhribnya. Pertama. Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Baru, di malam selasa itu, ayat pertamanya, Baru yang keduanya, Malam Rabunya, Ayat pertamanya, yang keduanya, Malam Kamis, Ayat keduanya, Malam Jepat, Al-Kafirun. Ayat pertama, yang kedua, Kulmallahu Ahad. Malam Sabtu, itu, Izzajah Anasurullah, Malam pertamanya, yang keduanya, Kulmallahu Ahad. Dan yang ketiga, yang malam Ahad itu, Surah Tabat. Baru, ayat yang keduanya, Kulmallahu Ahad. Sampai begitu. Dulu itu saya masih ingat. Guru saya dulu, Al-Marhum Ustaz, Semoga Allah, menempatkan beliau di surga. Allah Makhbira, Warham, Abu'a, Abu'a, Abu'a. Beliau itu luar biasa. Itu yang disampaikan beliau, kepada kami. Dan saya sampai hari ini, mengamalkan itu. Kalau saya jadi imam, makhrib ya, ayatnya itu saja. Hampir hari ini. Kalau saya jadi imam, itu ayatnya sebuah. Mengamalkan itu saya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ternyata, ketika kita mencintai ini, ada hadis dari Aisyah, Anan Nabi Ma'asa Rajulan Alaa Sariyah, Wa Kana Yakra'ul Yakra'ul Li Ashabihi Fi Solatihi. Sembunya Nabi SAW mengutus seorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika itu, orang itu mengimami yang lainnya di dalam solatnya. Ya, imami dalam solatnya. Ia membaca dan mengakhiri bacaannya. Dengan apa? Kuluhuallahu Ahad. Dengan Kuluhuallahu Ahad. Falemma raja'u maka terkala mereka pulang. Mereka ceritakan itu kepada Nabi. Bahwasannya, simpulan itu selalu jadi imam. Ayatnya Surkul Wallahu Ahad. Faqala maka Rasul pun bersabda coba kau tanya mengapa dia lakukan itu. Makapun mereka pas aluhu makapun mereka bertanya kepada ia. Faqala lalu dijawabnya li'annaha sifatul rahman karena di dalam surah Al-Ikhlas itu ada yang mengandung sifat-sifat rahman. Ayatnya jawaban beliau. Ada yang mengandung sifat-sifat rahman. Wa'ana wahibbu dan aku mencintai kata beliau aku mencintai untuk membaca surah ini. Jadi Wa'ana wahibbu an akro'a an akro'a biha. Wa'ana wahibbu an akro'a biha. Kata dia. Aku mencintai ayat ini. Surah ini. Faqala nabi maka bersabda nabi kasih tau dia kata Rasulullah ya Allah mencintai dia. Jadi tentunya kan ini kalau kita lihat ayat ya ayat ini yang mana ayat ini surah ini surah Al-Ikhlas. Karena sakingnya cintanya dia selalu membaca ayat ini. Makanya bahkan ayat ini merupakan amalan. Ya. Saya sampai hari ini juga mengamalkan ayat ini. karena dalam kitab Al-Ikhlas sholihin itu ada dijelaskan oleh Rasulullah siapa orang yang pulang dari masjid. Pulang dari masjid dia. Lalu begitu dia sudah keluar membaca doa keluar masjid. Lalu dia baca surah Al-Fatihah. Begitu dia sampai di rumah dia baca surah Al-Ikhlas tiga kali. Al-Falak satu kali. An-Nas satu kali. Itu kata Rasulullah akan dijamin oleh Allah kehidupannya pada hari ini. Jadi kalau bapak-bapak mau mengamalkannya silahkan. Diamalkan. Ya. Nanti dia keluar rumah keluar masjid tadi dengan langkahnya dia sampai di luar dia baca itu surah Al-Fatihah satu kali baru dia sampai rumah begitu dia buka pintu atau pintu pagar dia baca Al-Ikhlas tiga kali Al-Falak satu kali An-Nas satu kali. Seolah akan dijamin oleh Allah. itu Rasulullah mengatakan. Dan bahkan orang bilang dulu ya orang pernah bilang kalau lapar makan kulhu benar itu iya tapi ada caranya caranya itu ditarik nafas disimpan di bawah pusat dibaca surah Al-Ikhlas kulhu wallahu ahad allahu somat lam yalid lam yulad lam yakullahu kufwan ahad ada makamnya ada makamnya itu makamnya membaca kulhu wallahu ahad tapi ditahan nafas caranya begini caranya begitu jadi orang bilang dulu makan kulhu benar saya kalau puasa itu sering saya buat gitu bahkan hampir hari ini saya setiap sholat subuh terutama itu saya lakukan Alhamdulillah badan itu terasa enak itu para ulama-ulama banyak menjelaskan tentang masalah kulhu ternyata kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam orang yang tadi mengamalkan itu ya kan karena dia sangat mencintainya kasih tahu dia Allah juga mencintai dia jadi kalau bapak-bapak ingin untuk dicintai oleh Allah ya amalkan kan gampang amalkan terserah mau setiap sholat dibawa ayatnya boleh atau seperti yang saya sampaikan tadi yang mana itu saat yang tadi saya sampaikan tadi kalau dengar baik-baik dia tahu dia mengamalkan kalau tidak tahu lagi nanti datang ke rumah berarti tidak disampaikan lagi di sini supaya tahu datang ke rumah dia tahu bagaimana mengamalkannya kalau di sini tidak disampaikan dari awal makanya kalau tidak serius tadi mendengarkannya nyesal karena saya tidak tahu bapak-bapak yang tutup kamera ini saya tidak tahu apakah mereka mendengarkan hanya atau buka kamera saya tidak tahu apakah sibuk apakah apa karena saya lihat kepala yang ada di sini kepala botak semua saya lagi mendengarkan Ustaz saya lagi kurang sehat Ustaz ya Pak Matanda Masya Allah sakit apa Pak demam masya angin Ustaz Masya Allah ya mudah-mudahan Bapak cepat sehat Pak ya amin mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakit Bapak sehat Bapak selalu mari kita baca surah Al-Fatiha Al-Fatiha mudah-mudahan Pak Matanda cepat sehat sembuh semua segala penyakit yang diangkat Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Bapak-Bapak saudara-saudara jadi itu cara mengamalkannya ya jadi ternyata ada juga hadis yang panjang ya orang yang mencintai surah ini ternyata akan dimasukkan ke dalam surga jadi kalau ada orang yang mencintai surah ini dimasukkan Allah ke surga hadisnya ini juga ada karena Raja minat ansari ya yu'umuhum di masjid kubak ada seorang sahabat itu dari kaum ansar yang mengimami sholat mereka di masjid kubak di masjid kubak itu kan merupakan masjid ya merupakan masjid yang ada di Madinah masjid pertama sekali yang dibangun oleh Rasulullah ya namanya masjid kubak jadi orang ansar ini orang ansar ini artinya orang Madinah kalau ansar itu orang Madinah muhajirin itu orang Mekah ini jadi imam sholat dia ini ketika membuka bacaan dalam sholatnya ia membaca sebuah surat dari surat-surat yang lain yang ia selalu membacanya ia membuka bacaan surat itu dalam surat dengan kulhullah wahad dengan kulhullah wahad sampai ia selesai membacanya kemudian dia lanjutkan dengan membaca surat yang lainnya bersamanya ternyata dia lakukan demikian itu di setiap rakam sholatnya akhirnya para sahabat lainnya protes engkau membuka membuka bacaan dengan surat kalau gak cukup kau baca surat yang lain saja rupanya kalau kalian mau aku jadi imam ya aku mau begitu kalau kalian yang gak mau ya udah kata saya gak usah aku jadi imam sementara itu dia yang paling punya apa namanya yang itulah ya para sahabat tadi mereka menganggap dia yang paling bagus makanya dia terjadi imam lalu ya kan itu disampaikan kepada rasulullah jawaban dia apa aku mencintai surat ini itu jawaban dia ini wahib buha sungguhnya aku mencintai surat ini cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam surat jadi bapak-bapak saudara-saudara ya sahabat ini setiap sholat ya setiap dia sholat raka'an yang pertama itu dia buka ya setelah dia baca fatihah lalu dia baca apa kulhullah wahad setelah dia baca kulhullah wahad dia baca surat yang lain lagi apakah atau apa begitu pokoknya setiap raka'an yang pertama raka'an kedua setelah al-fatihah itu dia baca lagi kulhullah wahad baru dia baca surat yang lain dia baca dulu kulhullah wahad baru dia baca surat yang lain begitulah ya sahabat ini ternyata ketika ditanya anak wahib buha aku mencintai ayat itu raka'an rasulullah ya kan wahib buka kau akan bersama dengan yang kau cintai jadi ketika kita mencintai surat itu kita akan bersama-sama dengan surat makanya bapak-bapak luar biasa benar-benar al-quran itu nanti akan mendampingi kita di akhirat makanya kalau ada orang yang gak mau baca quran itu rugi makanya baca quran itu ya usahakan setiap hari berapa lembar sanggup kita selembar-selembar supaya dia nanti di akhirat menolong kita karena rasulullah kan begitu ikra'ul quran bacalah al-quran kata rasulullah baca quran itu fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati dia akan datang nanti pada hari kiamat datang dia pada hari kiamat apa namanya lisa fa'ati suahibuha dia akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu membaca sebagai temannya makanya bapak-bapak ya sitep hari usahakan baca quran yang belum pandai baca quran itu belajar jangan kita tidak pandai tidak mau belajar ada temen saya orang MTR juga orang MTR juga dia ya rumahnya di Tanjung Balai kemarin saya ketemu beliau ketemu beliau itu di Medan di Medan saya tanya eh bang ngapain di Medan saya bilang saya pindah ustaz sudah ke Medan saya tinggal di Sunggal loh kenapa usaha bapak di sana ditinggalkan iya saya sekarang belajar baca quran di ma'ahat apa itu ma'ahat apa nama ma'ahat itu ubaidillah abu ubaidillah dia belajar baca quran di sana dia masya Allah belajar dia sudah hampir setu bulan belum penuh luar biasa dia meninggalkan usahanya meninggalkan rumahnya itu demi kuntuk bisa baca alquran luar biasa bang ini pahala bang itu jadi bapak-bapak di Medan tinggal kalau gak belajar ya rugilah keluar duit lah jangan gak keluar duit dia akan keluar duit mengorbankan usahanya membayar ustaznya di sana itu di ma'ahat itu cari aja ma'ahat ma'ahat bapak kalau yang namanya kita di ma'ahat dia bayar kan gitu bayar jadi itu luar biasa jangan sampai kita jahil terhadap membaca alquran jadi bagi yang gak bisa baca alquran masih lambat atau masih apa supaya lancar cobalah belajar belajar ke ma'ahat ke pesantret jadi orang itu tadi abang itu mungkin bapak-bapak kalau ketemu sama orangnya pasti kenal lah orang yang terponnya terkenal sama beliau dulu dia di terpon dia tinggalkan usahanya dia tinggalkan itu dia belajar baca alquran sekarang di ma'ahat saya ketemu sama beliau malam ahad kemarin nah itu jadi artinya ketika kita mencintai alquran mencintai surah surah alquran itu ternyata kita akan bersamanya nanti bayangkan kalau sudah bersamanya berarti kan bukan lagi di tempatnya di rakai tapi di surga di surga nah jadi kalau bapak-bapak ya mencintai surah ini terus dia diamalkan tapi jangan pula gara-gara malas menghafal aku ustad mencintai surah al-ikhlas nah itu karena malas menghafalnya bukan karena dia mencintai sekarang kan banyak orang kan juga merasa ayah ustad datu wawah ilang hafalan emangnya enak menghafal itu tak apa bilang enak tinggalkan bagaimana kita menghafal itu betul-betul insyaallah kalau kita niat ikhlas Allah akan juga berikan tunjuk itu masalahnya kan bukan karena payah dapat karena kita gak mau udah upayakan ustad sekali kita upayakannya gimana coba seminggu sebulan setahun dua tahun tiga tahun empat tahun walaupun satu surah insyaallah hafal masa gak hafal empat tahun satu surah gak masuk akal lah setiap hari diulangi 100 kali ya menghafal itu kan gak bisa sekali diulangi 100 kali minima satu hari diulangi kalau saya tanya itu para Hafiz Quran ada ya guru kita juga lah umurnya sudah 72 waktu kemarin Multakok Ulama salah satu pembicara beliau di acara kita malam apa itu malam ahad itulah pernah saya tanya dia hafal Quran itu mulai dari dia hampir sekarang dia hafal umurnya sudah 70 lebih ternyata setiap malam dia itu mengulang hafalannya itu lima juz setiap malam lima juz lima juz setiap malam sampai sekarang jadi amalan dia jadi kita juga begitu itu kalau mau hafal jadi surah al-ikhlas ini ternyata bisa membawa kita ke surah tapi jangan jadi alasan gak mau menghafal yang lain wah al-ikhlas aku lebih mencintainya ini sahabat orang ansur tadi dia bukan gak apa yang lain dia mencintainya maka dia baca dulu al-ikhlas baru dia baca surah yang lain itu awalnya mampu itu toh ini baik ini saja bapak-bapak ada yang mau kita diskusikan dipersilahkan kalau ada silahkan bapak-bapak yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 iya pak iya alhamdulillah Ustaz kita di refresh lagi dengan keutama surah al-ikhlas ini Ustaz jadi surah al-ikhlas ini kalau kita mencintainya itu kita akan dicintai oleh Allah yang pertama tadi terus yang kedua kita mencintainya kita masuk surga itu jaminan Ustaz iya nah amalannya tadi alhamdulillah mungkin Ustaz kita di refresh lagi tadi Ustaz ada wirid kulhu terus setiap maghrib kita rakan pertama itu membaca surat al-ikhlas ini Ustaz ya terus di di apa rakan kedua mulai dari Senin pertama itu surat al-fil dan terusnya Ustaz Alhamdulillah mungkin Ustaz ini diingatkan kembali nah yang tadi Ustaz kadang-kadang terbesit juga kadang-kadang karena pernah juga Ustaz ngomong hafalnya cuma surat al-ikhlas terus jadi bacanya kok ini-ini terus gitu menjadi ini juga kalau kita enggak tahu sebetulnya apa yang telah Pak Ustaz katakan menjadi hafalnya surat al-ikhlas saja itu itu saja dibaca terus solatnya gitu kan Pak Ustaz ah bacanya surat al-ikhlas terus setiap solat hafalnya cuman itu gitu kan jadi ini juga ya mungkin gitu saat ini jadi artinya Ustaz itu sebenarnya memotivasi kita ya bagus ya motivasi kita agar kita tidak hanya menghafal surat al-ikhlas saja makanya saya katakan tadi jangan menjadi alasan ah aku ikut sahabat inilah aku mencintai surat ini itu alasannya hampir akhirnya dia tidak mau menghafal yang lain padahal karena dia tidak mau menghafal saja karena para sahabat itu mereka bukan tidak hafal Quran ya mereka juga membaca surat al-ikhlas setiap rakaat pertama kedua itu tapi mereka setelah baca al-ikhlas itu mereka membaca surat yang lain utamanya surat makhrib yang pertama dia rakaat yang pertama dia baca patiha habis itu dia baca kulh wallah wahad setelah dia baca kulh wallah wahad sampai habis dia baca surat yang lain rakaat duha atau apa artinya sahabat itu juga hafal surat-surat yang lain cuman yang menjadi persoalan hari ini kan kadang memang ada ustad yang ngomong seperti tadi ah hafal cuma 10 kulh wallah itu fakta kadang orang hanya banyak hafal itu jadi kita berbaik sangka dengan ustad itu untuk memotivasi kita sebenarnya agar mau juga menghapal surat-surat yang lain jadi itu sebenarnya kalau saya tangkap maksud daripada ustad-surat itu kadang-kadang mau menyampaikan seperti ini gitu ya pak iya ustad oi sedikit lagi ustad kalau membaca surat kulh alih kelas ini kadang-kadang juga diikuti dengan membaca surat berikutnya alfalak dan alnas itu gimana apakah cukup alih kelas saja atau di ikuti terus dengan apa alfalak dan alnas itu surat iya jadi banyak ulama itu menjelaskan bahwa tiga surah ini adalah merupakan surah rangkaian ya jadi memang kalau bukan di dalam sholat ya kalau bukan dalam sholat banyak para ulama itu menganjurkan kepada kita membaca tiga surah ini yang pertama adalah surah al-ikhlas untuk mengkuatkan akidah kita yang kedua surah al-falak adalah merupakan surah yang mana kita meminta kepada Allah dalam surah itu agar terhindar dari orang yang iri dan hasad dan yang ketiga surah al-nas kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan syaitan nah jadi kalau dalam wirid kita apakah setiap hari kita membaca tadi bagus kita baca yang tiga surah nah dan itu cukup banyak dijelaskan oleh ulama-ulama dalam ayat-ayat ataupun di dalam kitab-kitab mereka mengenai tentang masalah tiga surah ini nah begitu dia Pak Jun iya Ustaz Alhamdulillah syukur Pak Ustaz iya Pak sama-sama baik masih ada lagi yang kita mau diskusikan di dalam pembahasan keutamaan surah ini Waalaikumsalam iya Pak Pak Sapri Pak Sapri selain ini Ustaz tentang membaca surah Al-Ikhlas Ustaz ada beberapa imam yang surah Al-Ikhlasnya itu dibaca seringnya itu di kataan kedua Ustaz iya belum belum pernah saya lihat imam yang membaca surah ikhlas di ayat pertama itu pertanyaan satu apakah memang ada petunjuknya atau hadisnya yang kedua Ustaz apakah boleh membaca surat dua surat di dalam satu rakaat Ustaz setelah Al-Fatihah iya yang ketiga apakah di dalam membaca surat itu saya pernah dengar juga Pak Ustaz itu surat yang dianjurkan yang pertama itu adalah surat yang lebih duluan di dalam Al-Quran misalnya kayak surat ad-duha itu harus ikhlas apakah ada anjuran seperti itu atau petunjuk seperti itu makasih iya jadi yang pertama apakah ada dasarnya kita membaca surat Al-Ikhlas yang pertama jadi surat Al-Ikhlas itu selalu dipakai adalah yang kedua karena berkaitan tadi dengan anjuran tadi dari pertanyaan yang ketiga kan surat Al-Ikhlas ini kan merupakan surah yang ke seratus dua belas ya merupakan surah yang ketiga terakhir yang mau dibaca jadi memang ada sebagian berpendapat mengutamakan dulu surah yang lain baru surah yang berikutnya karena surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang terakhir selalu dia dibelakangkan ada yang berpendapat seperti itu namun namun sebenarnya gak salah kalau Al-Ikhlas dulu dia baca baru surah yang lain gak salah yang kan begini ada orang memahami ada memang hadis Rasulullah jangan membaca surah itu terbalik padahal kalau dalam kitab saksiah jilis satu oleh Syekh Taki An-Nabahani mengatakan yang dimaksud daripada terbalik itu membalikkan bacaan namanya itu gak boleh haram hukumnya itu haram hukumnya itu yang gak boleh sebenarnya kalau dalam kitab saksiah itu dikatakan oleh Syekh Taki An-Nabahani yang haram itu seperti itu dia balikkan bacaannya dia mulai dulu dari baru masuk di Allah itu gak boleh jadi bukan bukan jadi kalau dalam kitab saksiah itu dijelaskan oleh Syekh Taki yang dimaksud itu membalikkan itu seperti itu cuman ada orang memahaminya tadi kadang-kadang yang tua-tua itu sampai bertengkar pula gara-gara itu kau gak boleh kau begitu baca kan terbalik itu kau baca itu katanya kadang-kadang itu yang membuat karena dia gak ada berilmu akhirnya pun malu juga kan gitu saya pernah juga itu dulu di masjid alamin ada seorang bapak-bapak tua-tua dia baca dulu itu surah bahkan ada dulu ada ya dimana ya oh di masjid sini ustaz umi abdillah dia baca juga gitu datang juga yang tertua marah dia ustaz itu salah itu masa dia baca dulu surah ini baru surah ini masa dia baca dulu alam nasroh baru Tuhan itu salah itu gak sampai salah jadi yang dimaksud terbalik tadi itu begitu itu yang dimaksud terbalik itu yang gak boleh diharamkan itu itu penjelasannya dalam kitab saksian yang kedua dari pertanyaan bapak tadi saya belum pernah mendengar orang yang membaca ayatnya kalau Allah dulu baru nanti ayat yang lain ya memang kemungkinan saja orang belum tahu hadisnya kita sudah tahu hadisnya jadi kalau nanti orang membacanya gak perlu heran kita berarti dia tahu baca hadis ya karena ada orang gak tahu ya yang kedua memang jarang orang mengamalkan itu jarang orang mengamalkan bolehkah itu diamalkan pertanyaan berikutnya ya bu boleh karena ada hadisnya jadi kalau bapak umpamanya kena mencintai surah ini setiap surat bapak umpamanya bapak itu bapak baca boleh jadi boleh usah kita membaca dua surah ya boleh gak apa-apa baca dua surah hadisnya inilah makanya dalam surat witir sendiri pun kadang begitu rakaat yang ketiga yang yang terakhir itu kan kalau kita witir itu digabung itu bacanya al-ikhras al-falak al-nasih jadi ada dalinya jadi boleh itu pak silahkan kalau kita mau mengamalkannya Allah ma'alab nah gitu pak penjelasannya terima kasih baca baca terjemahan aja pak biar cepat buka emburnya pak sapri buka emburnya pak buka pak sapri mikrofonnya yang apa yang apa 600 ya pak 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 ya surat ini disebut nabi saya 592 592 592 surat surat ini itu diatasnya ya ya ke teman surat ini ya terus bapak balik lagi baru dia masuk yang apa yang ada baca hadis ripayat al-bukhari hadis ripayat al-bukhari itulah bapak baca yang dapat oh buka pak yang ada seseorang mendengar orang lain itu membaca surat al-ikhlas iya 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 itulah iya itu pak surat ini disebut nabi sebagai pak baca lah surat ini disebut nabi sallallahu sebanding dengan seperti pak al-quran atau al-ri radiyallahu iya berkata ini maksudnya iya 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 betul terjemahnya terjemahnya aja pak terjemahnya aja kata ustaz pak ada seseorang mendengar orang lain membaca surat al-ikhlas dengan mengulang-ulangnya maka terkata pagi harinya ia menetangi rasulullah sallallahu dan menceritakan hal itu kepadanya dan seolah orang itu menganggap kemeh surat itu maka rasulullah sallallahu bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga al-quran hadis di al-quran keutamaan membacanya juga disebut setara dengan membaca sepertiga al-quran dari Abu Sa'id al-qudri radiyallahu anhu ia berkata artinya nabi sallallahu bersabda pada para sahabatnya apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga al-quran dalam satu jam saja hal itu membuat mereka keberatan mereka mereka pun berkata siapa diantara kami yang mampu melakukan hal itu wahai rasulullah lalu rasulullah salam bersabda berkumpul berkumpul orang-orang yang berkumpul kemudian nabiullah salallahu salam keluar dan membaca surat kelas beliau masuk kembali maka sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain sesungguhnya aku menganggap hal itu kabar dari langit maka itulah pula yang membuat beliau masuk kembali kemudian nabiullah salallahu salam keluar dan bersabda sesungguhnya aku telah berkata pada kalian akan membacakan sepertiga Al-Quran ketahilah sesungguhnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran hadis riwayat muslim tentang makna surat al-quran disebut sebagai sepertiga Al-Quran patut kita simak penjelasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sabda nabi salam senilai sepertiga Al-Quran dipahami sebagai sebagian makna sesuai makna zahirnya mereka menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas senilai sepertiga dilihat dari kandungan makna Al-Quran karena Al-Quran adalah hukum berisik dan Tauhid surat Al-Ikhlas ini mencakup pembahasan yang ketiga atau Tauhid sehingga dinilai sepertiga berdasarkan tinjauan ini ya itu dulu Pak jadi surah ini kata Rasulullah ternyata mengandung seperti Ja'al Al-Quran ada seorang yang mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas ya kalau Allah wahad tadi diulang-ulangnya diulang-ulangnya membacanya tadi maka ya ia datang kepada Rasulullah yang Nabi Rasulullah Bajakarlahu Jalik diceritakannya lah itu silahnya remih lah sepele lah diayakan maka bersabda Rasulullah apa kata Rasulullah wal-ladhi nafsi biyadih inna lita'dilus sul-lusal Quran ya dimizat yang jiwaku berada di tangannya sungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran hadis bukhari ini kata Rasulullah ini sebanding sepertiga Al-Quran jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu berarti dia membaca sepertiga Al-Quran makanya banyak para ulama mengamalkan ternyata ada hadis yang lain juga mengatakan menyebutkan disini ya kalau Nabi sallallahu wa'ala sallam di'ashabihi Nabi sallallahu bersabda kepada sahabatnya apa kata Nabi ayak azizu ahadukum ayak Quran sul-lusal Quran apakah dari antara kamu yang sanggup membaca seperti Al-Quran setiap malam ya dalam satu malam sanggup gak kalian kata Rasulullah pasak kau jadikah wah berkali itu kata mereka kan manalah sanggup kan wakalu ayina yutubiku dalika ya Rasulullah siapa yang diantara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah mana pula mampu kami itu mana pula ada yang mampu kami itu ya Rasulullah kata Rasulullah Allahul wahid samad selusul Al-Quran bahwasannya Allahul samad adalah sepertiga Al-Quran jadi sahabat aja begitu mana pula sanggup kami seperti tiga pula kata mereka itulah hadisnya jadi siapa orang yang baca berarti membaca sepertiga Al-Quran hadis berikutnya ini begitu juga berkumpul kalian kumpul kumpul anakku membacakan kepada kalian seperti Al-Quran aku bacakan sama kalian kata Rasulullah lalu berkumpul mereka lalu dibaca Rasulullah dibaca Rasulullah dia masuk dari kamar jadi setelah dibaca dia masuk ada yang ngomong berarti Rasulullah dapat khabar ini dari langit wahyu makanya dia masuk kamar sahabat dia kan tengok begitu juga Fakolah jawab Rasul ini kultul lakum sa'akra wa'alaikum sulus Al-Quran alainnaha ta'dil sulus Al-Quran sungguhnya aku telah berkata kepada kalian kau membacakan sepertiga Al-Quran kau tahu sungguhnya surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran aku udah baca kok sama kalian kata jadi bapak-bapak itulah hadisnya lalu kalau ditanya bapak ditanya orang apalah yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu apalah yang dimaksud sepertiga Al-Quran jawabannya seperti yang dijawab oleh Al-Habish Al-Sakulani kata beliau Nabi berbahasa seperti sepertiga Al-Quran yang dimaksud yang kita dipahami sebagian para ulama itu memaknainya kata mereka apa maka mereka berkata bahwasanya ia menyatakan surat ini sepertiga Al-Quran nilai kandungannya tanah Al-Quran karena ada cerita hukum ada cerita berita ada cerita tauhid karena ya dalam surat Al-Quran itu mencakupkan bahasan yang ketiga sehingga nilainya sepertiga jadi Al-Quran itu kan isinya begitu tentang hukum tentang cerita tentang tauhid jadi kalau ada orang bertanya sama Bapak kenapa Bapak bilang surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran Bapak Ibn mengundang 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 ini tolong dicatat saya berharap kepada Bapak-Bapak yang ada ikut jum bisa hadir ya ya yaitu tanggal tanggal 15 Juni ini tolong dicatat ini 15 Juni malam Ahad ya acara temutokoh nanti Bang Pakar bisa share alamatnya siapa tempatnya Pak apa sana ya nanti undangannya tapi sekarang sudah saya ingat kepada Bapak-Bapak tolong jangan dibikin agenda yang lain tolong ikut acaranya nanti tempatnya nanti Bang Pakar yang akan ngeserkan nanti saya sharekan di grup kita di grup asik itu ya grup asik boleh tapi tolonglah datanglah jangan jangan mau ngaji subuh saja ya ini sudah jauh sebelumnya saya sangat berharap kepada Bapak-Bapak tanggal 15 malam Ahad datang dan hari Ahad tanggal 16 daurah nya daurah nya itu nanti di UPT pertanian tempatnya nanti juga menyusul undangannya tolong datang kalau hari Ahad itu dari jam 8 sampai jam 3 mohon kepada seluruh para ustad Bapak-Bapak yang ikut dalam jump ini kecuali yang dari Palembang itu pun kalau mau datang gak apa-apa siap tapi semua tolong dicatat tolonglah dulu disiapkan waktunya ya siapkan waktunya malam Ahad sama hari Ahad ya kalau malam Ahad dari jam 8 sampai jam 22 30 kalau hari Ahad dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore daurahnya ini semua tolong hadir jangan tidak hadir ya kan masih lama lagi jadi kalau ada agenda-agenda geser dulu agendanya kecuali meninggal karena gak mungkin kalau sudah meninggal mau datang kan kami pun larilah ini tolong bapak-bapak yang ikut jum ini berkorban untuk dakwah perjuangan jangan nanya sekedar jum saja tapi kalau Pak Suyanto dari Palembang juga mau datang silahkan tapi kalau umpamanya gak bisa ya gak apa-apa karena jauh kali yang ada disini gak ada alasan saya pikir alasannya kecuali malas ya nanti undangannya bisa di-share acaranya itu hanya dari saya mohon maaf jika ada salah khilaf kiranya bapak-bapak sudah-sudah lebih memaafkannya saya kembalikan kepada Bang Pakar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah kami akan berapa seolah hadir amin baik bapak-bapak ibu-ibu sambil disini dulu kami kata pada pagi hari ini semoga usah selalu diberikan kesehatan diberikan segala urusannya dilancarkan segala rezekinya amin dan juga semoga bapak-bapak yang hadir disini kita sama-sama diberikan untuk kesehatan diberikan segala urusannya dilancarkan segala rezekinya yang masih sakit semoga cepat sembuh yang masih punya hutang semoga cepat lunas yang baru berisi usaha semoga usahanya lancar yang anaknya belum berjodoh semoga segera berjodoh anaknya amin dan juga semoga hari ini yang satu tidak bilang bapak yang masih istrinya yang masih istrinya satu benar-benar nambah lagi amin semoga kita tutup bapak-bapak dan membaca Alhamdulillah 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 dan juga doa kipatum majelis sebabkanlah mahu bihabikan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iji diom Ya Ustaz Jadi acaranya sehari sebelum Iji dihadap Pak Ustaz ya Iya, iya Pak Iji diom Iji diom Iji diom